Intro So, halo guys, welcome back to Jason9SKR Media Sekarang kita sedang ada di segmen Garage Tour Dan bengkel yang kita datangin sekarang adalah Jajang Motorsport Atau bengkel gue sendiri juga Nah, ini dari depan nih, udah lagi Betul, disini lagi ada, ini katanya Datsun Sylvia yang lama Gue gak tau tipenya apa Nah, ada RX8 Dan di dalam kita lihat lagi ngerjain mobil apa aja Yang pasti ada mobil gue juga tuh disitu Ayo kita masuk Nah, ini car lift Ini nanti kayaknya mau akan dipasang di belakang Jadi, supaya untuk pengerjaan kolong-kolong mobil lebih enak juga Nah, by the way, tadi RX8 ini sempat dipakai Carlos Waktu itu, cuma masih trial dan error si mobilnya sebelum proper Dan ini baru dirakit ulang lagi Pake mesin LS Nanti kita review mobilnya Tapi belum di-dino sih Nah, nanti kita lihat Nah, ini mobil gue kemarin abis Gue rapiin lagi bodinya Sekarang kita pasang GT Wing Ya, kayaknya sih gak terlalu pengaruh di aerodinamisnya ya Karena speednya juga gak terlalu kencang Yang penting gaya dulu aja Ini baru rapihin Nah, ini ada mesin V8 Ini V8-nya Ini V8 apa, Mas? Muanya yang punya orang Jadi pasang supercas lah Oh, gitu Supercas apa sih? Nah, itu nanti Kayak kalau saya cuma kencengin baut aja Iya, suruh kencengin baut saya kencengin Kalau itu awes itu pulang? He-eh Tanda-tanda Jadi ini mesin 3 UZ-nya Punya umbu-umbu Gilbert Karena dia tahun depan akan naik kelas Pro Jadi dia upgrade Pake supercharge Internal-nya diganti semua Piston dan stang-nya juga Dan pake yang racing punya Forge, gue gak tau merek apa Sama ini tuh Katanya supercharge-nya punya Ford Mustang Cuman di-custom Untuk dipasang di mesin UZ V8-nya Toyota Makanya ini kalau dilihat dari sini Ini dibikinin plat Buat dudukkan si supercharge-nya Hmm, menarik Tahun depan kayaknya bakal Banyak mesin-mesin kenceng di rifting Jadi apakah gue harus upgrade mesin gue? Ini mobilnya Si Devin Augusta Ini lagi diapain, Fer? Ini lagi diapain, Fer? Jenti... Echu Jenti Echu? Standlon-nya Oh, ini lagi nyusun wiring-nya Dia pake Haltech Tadinya pake Speedtronic Speedtronic Kenapa ganti Haltech? Karena lebih banyak opsi yang dipake Socleernya lebih canggih Jadi ini cuman ganti si Echu-nya aja? Iya Oke, nah ini Ini Eh, sama DBW Oh, lagi di DBW Oh, lagi di DBW 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 Masih seperti DBW-nya ya? DBW drive by wire system Jadi throttle-nya udah pake yang elektronik Kayak mobil-mobil baru sekarang Ya, kayak di mobil gue juga Mobil-mobil juga Kita disini Rata-rata semua mobil drive-nya udah pake DBW semua Ini mesinnya 3200 Mesin M54 atau M52 sih kan? M52 M52 ya M2 Nah, M52 3200 ini Bukan bangunan sini sih mesinnya Dia pas dibuang mobilnya udah jadi Dan ini cukup Paket yang hemat juga Kalo kalian mau bangun E36 buat drifting Mesin standarnya di stroke up Ke 3000 atau 3200 Ini udah kenceng banget Ikut kompetisi pun udah Sangat kompetitif Tapi tetep beda ya Kalo misal kita ganti upgrade ke JZ Atau Viet Oto mesin lainnya RB25 dan lain-lain Nah, ini ada Sephero Atau S15 Kalian tebak aja lah sendiri Yang pasti rapih banget Jadinya Itu dashboard jadi S15 Dilapisin sama sweat Mesinnya RB25 Cuman ini RB25-nya Nggak stroke car mesti RB25 Cuman piston sama stangnya diganti Nah, ini udah di Turbonya udah diganti juga Pake yang ukuran GT30 Tapi itu merk Aeroflow dari Australia Nih DBW DBW tuh kayak gini Dia nggak ada kabel tali gasnya sama sekali Tapi nanti cuma pake kabel wiring doang Buat ngatur buka-tutupnya Dan salah satu keuntungannya pake DBW juga Ini buat sistem anti-lagnya juga enak banget Dan terus Kita bisa setel Jadi mau kita Injek berapa persen di Pedal gasnya Kita bisa adjust Misalnya kita mau nginjek 25% Disini tuh ngebukanya udah bisa lebih cepat lagi Jadi kita bisa setel mau seberapa responsif Untuk bukanya Si throttle Dan mobil ini akan dipake buat full kompetisi drift Jadi sebenernya Sayang sih catnya terlalu rapih Tapi ya nggak apalah Bagusnya Mungkin ngedrift kan Entertaining oke Ini dalemnya full roll cage Dan Ini speknya mesin RB25 Gearbox RB25 Nah cuman sayangnya Gardannya Belum pake Gardan R200 Atau yang Gardan Skyline Atau Fairlady yang kuat Biasa orang-orang pake buat drifting Cuman yaudah kita coba dulu aja Nah ini radiator Sudah pake aluminium yang besar Tanki bensin Dan radiator ada di belakang Supaya bobot belakangnya tuh Gak terlalu berat di depan Dan dipindahkan ke belakang Jadi supaya Saat lagi drifting Dia ada traksi buat nekan ke bawah Jadi Saat drifting Mobilnya gak terlalu loose Cuman dia dapet gripnya juga Jadi Driftingnya bisa yang kenceng Makanya posisi radiator Kenapa banyak yang pilih di belakang Itu salah satu alasannya Dan yang kedua Supaya gak terlalu berat di depan juga Makanya Ini terlalu belakang Dan Kalau di belakang pun Di belakang juga Sistem coolingnya juga sebenernya Lebih dingin juga Karena Untuk coolingnya Tuh Cuman Jangan lupa pakai Electric water pump tambahan Karena Kalau standarnya Yang seharusnya dibuat di Cuman depan mesin Jaraknya dekat Dan sekarang kita taruh belakang Jadi Tekanan airnya tuh Pompa airnya Kurang begitu kuat Untuk nyedot yang dari Belakang sini Makanya ditambahkan yang Electric water pump Nah ini ada Ford Mustang Ford Mustang nya Gue gak kenal yang Ownernya siapa Cuman ini Lagi mau dipasang turbo Hmm Kayaknya cuma buat main-main doang sih Bukan buat Drifting Dan itu juga ada E36 E36 nya Ke awal Kemarin sempat mau diganti Mesin Honda K24 Cuman gak jadi Mesinnya sudah ada Di belakang sana Akhirnya diganti pakai UZ juga yang kayak umbu Itu lagi di Mesinnya lagi dibangun lagi sana Nah ini Ini kan tadi mesin yang umbu Ini mesin SR2 SR22DT Yang gue pakai kemarin Dan ini Kita lagi gak pakai Jadi kalau misalkan Kalian ada yang mau beli Boleh Ngubungin Kita Terus ini Gearbox Oh iya Kayaknya udah disambung last Ini kayak Gearbox RB25 juga Iya bener Gearbox RB25 Itu kepalanya di last Buat Sambungin ke mesin UZ Si bel housingnya Dipotong disambung Dan ini Aft gas Mobil kita disini Belapnya pada pakai Aft gas semua Jadi sekaligus langsung Yang satu drum Sekitar berapa ya 200 liter Kayaknya Iya Satu drumnya 200 liter Oke Nah ini salah satu Senjatanya JMS Buat tahun depan Nah LSXR Ini Mesin LS V8 Dari Corvette Gila kan suaranya oke banget Dan itu Kartisnya internal lu diganti semua Cuman gue belum tahu Spek detailnya Nanti kita review di Rollbar aja Nah ini sama pengadaan Kang Jajang lagi ngerjain Mesinnya Umbu Kita tanya gitu lagi So Kang Gimana Ini lagi nge-set mesin Umbu Dan Ini mesin yang nepel di mobil ya Atau beda lagi Beda lagi Jadi Umbu ini lagi bikin lagi Buat persiapan kelas pro tahun depannya Dan Nah terus Yang ini sekarang ini kita ganti internalnya semuanya Dan Jadi udah piston, stang, krug as? Krug as enggak Jadi yang kita ganti itu piston Stang piston Metang Pair clap Cam juga diganti semuanya Pake after market semua tuh yang performance Iya bener Cam nya pake apa? Kalau ujit calfort ya biasanya Calfort yang bikin buat ujit ini Lalu kalo piston kita pake JE Stang? Stang pake Eagle Eagle Iya Metang pake ACL Oh ada brand-brand buat horse power gitu ya semua tuh? Itu buat persiapan tahun depan Dan mudah-mudahan kita buat event nasional kita Sekarang Siapin aja Siapin dari awal ya Siapin tahun depannya Emang sih Karena tahun ini kan Akhir tahun ini Event internasional di Malaysia sama Thailand udah mulai ada tuh Event Asia Tembara lah gitu Tadi kan info-info katanya dari kita ada beberapa lah mau ikut Cuman gak jadi Mudah-mudahan tahun depan nih Kita pada ikutannya Insya Allah Dan Nah maka dari itu kita bikin nih Mobilnya Mesinnya Dan termasuk yang Dhani juga nih Harus juga nih Dhani Jadi kita ganti apa nih Kang? Yang Dhani Yang Dhani Yang Dhani Ya paling tidak Kita internal harus ganti Dan Karena kan Liat aja Junior-junior tamu aja udah seperti ini Ya pake super charge lagi ya Bukan pake super charge internal Sudah bagus semuanya Wah kita masih standarannya ketinggalan pasti Pasti ini Pasti ketinggalan Dan Kamu akan malu Dan Oke makanya Jadi tahun depan tuh 2JZ akan di upgrade Apa? Piston diameter kita lebarin ya Oke Naik CC Atau naik stroke ya Naik stroke ya Boleh lah Ganti camp Ganti Ganti Apa namanya Perclap Perclap ya Semuanya lah ya Ya semuanya lah Kita bikin yang full Supaya kita bisa bersaing di kelas international Ya kalo sponsor Menempol juga boleh ya Kang Boleh Boleh Itu dia Ya kan kita perlu Sponsor Supaya bisa berjalan Supaya bisa kita Mengibatkan bendera merah putih Jadi tahun depannya GMS bakal power gede semua nih ya? Insya Allah dan mudah-mudahan aja lah Jadi kita, mobil-mobil yang ada di tempat kita mudah-mudahan Masukin mobil-mobil yang ada lagi Di mana diajang-ajang minta-minta Ini kira-kira target horsepower mesinnya Umbu berapa nih Kang? Mungkin untuk awal ya kita target ya di 400 atau 500 horsepower sudah cukup 400-500 ya Kalau itu saya lihat ada RX-8 mesin LS Siapa tuh yang bawa nanti? Yang bawa, nah itu kan kebetulan mobil itu kan belum ada joki nih Jadi mungkin kalau nanti sudah selesai, sudah sesuai dengan target Ya antara dua aja Saya kasih mungkin untuk Dany Perdito atau Umbu Gilbert Ya gitu, mana ya kan Nanti kita lihat aja waktunya Oke, jadi saya boleh coba ya itu mobil ya? Boleh, boleh So, oke Berarti Tahun depan Umbu pakai mesin 3UZ Dengan supercharge Ya Saya insya Allah 2JZ Upgrade Upgrade lagi Dan tuh ada LS, ada mobil DaVin juga Ada Sylvia juga ya pakai mesin RB ya Masih baru sih Ya, RB25 Masih anak baru Ya dengan power standar dulu lah ya cukup So, jadi Kang Ini kan lagi pada upgrade semua nih di akhir tahun Nah berarti ngejar untuk di 2023 kan? Nah target Kang Jajang sendiri dan JMS nih tahun depan Pengen mencar apa aja sih prestasinya? Jadi kita buat tahun depan Untuk mesin ini lah Ya kan untuk Umbu Gilbert Ya target kita di Pro 1 Empat besar ya Itu satu ya mungkin Podium lah ya Podium ya Lalu yang kedua Dany Perdito Ya kita target ya Untuk Asia dulu lah Dan kita bisa masuk ke sana Nah kita Ikut Harus 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 itu Target kita ya 2023 2023 ya Ya Yang mudah kita bisa keluar Apalagi ini kan mobil surat Mobilnya full paper kan Jadi kita bisa berangkatin nih Betul Jadi kita Balapan Keluar Tetap kita pakai mobil kita sendiri Bikinan mesin kita sendiri Ya kita tunjukin ya Atau menang Apalagi dengan hasil yang maksimal Itu ada kebanggaan tersendiri lah Ya ya Kita bisa bawa kreasi Dari Indonesia Kita tunjukin ke Negara-negara luar ya Betul Harus itu Ya dan Inshallah kan Ya target So oke Kang Semoga target kita Tercapai semua ya Amin Amin So Kang Thank you udah boleh Ya apa Review bengkelnya keliling Dan Ini selain mobil balap Kalau mobil harian Boleh gak sih Masuk sini Boleh Boleh aja Mungkin Kita harus lihat waktunya Aja kan Kalau memang ada singgang Ya mungkin kita bisa Ngerjain mobil Jadi sebenernya mobil standar pun Bisa ya Service rutinan Bisa Di sini Cuman karena Lagi banyak kejuaraan Jadi event Jadi sibuk ngerjain mobil balap semua ya Betul Oke Jadi bagi kalian yang mau dateng Ataupun mau pengen Bangun mobil balap di sini Bisa cek Instagramnya Jajang Motorsport Ntar langsung ketemu dengan Kang Jajangnya sendiri Di sini So thank you yang udah nonton Jangan lupa Subscribe channelnya Dan nyalakan loncengnya Sampai ketemu di video selanjutnya 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 3 2 3